Intro Halo semuanya balik lagi di Kutuf Film Channel Semakin dekatnya tanggal tayang film Godzilla vs Kong Maka semakin banyak pula footage-footage baru Yang menunjukkan sedikit demi sedikit Tentang pertarungan antara kedua Titan ini Di beberapa wilayah Kadang footage yang ditunjukkan Berbeda dengan footage versi trailer global Bukan hanya bahasa negara tersebut yang diubah Footagenya juga kadang ditambahkan Contohnya seperti trailer minggu lalu Yang khusus dikeluarkan di Jepang Ada footage baru yang tidak ada di trailer versi global Seperti adegan Kong yang ditempeleng Godzilla Dan baru-baru ini Ada footage dari teaser Yang tadinya hanya diluncurkan di China Namun kemudian Beberapa menit kemudian Teaser tersebut menjadi teaser global Untuk dipasang di televisi dan internet Teaser tersebut berjumlah Dua video dan masing-masing memiliki Footage terbaru Yang akan membuat kita semakin penasaran Dengan film ini Seperti footage Kong yang memasuki Hollow Earth Dan Godzilla yang kembali terkena pukulan Dari Kong Kita akan bahas semuanya di video ini Namun ada 74% dari penonton kutu film Yang ternyata belum subscribe Jadi silahkan klik tombol subscribe-nya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru Seputar film Godzilla vs Kong Dan info-info menarik Seputar kaiju lainnya Oke lanjut Di rangkaian scene pertama Akhirnya kita diperlihatkan bahwa Kong Memiliki kemampuan bahasa isyarat Ini pastinya adalah kemampuan yang diajarkan oleh Jia Yaitu anak kecil yang selalu mendampingi Kong Kemana pun dia pergi Ini juga menjadi alasan Kenapa Jia juga ikut kapal yang membawa Kong Aileen Andrew dan Nathan Lin Ingin Kong merasa aman Dan Jia akan menjadi perantara komunikasi Antara Monarch dan Kong Disini Kong terlihat mengatakan Home Yang akan membuat kita mengira Bahwa kejadian ini Terjadi ketika Kong berada di atas kapal Dan Kong mengatakan kepada Jia Bahwa dia merindukan kampung halamannya Skull Island Dan pastinya Jia berusaha untuk mengatakan Jangan khawatir kepada Kong Sehingga disini Kong sangat tenang sekali Sampai akhirnya Godzilla pun datang merecoki Iring-iringan kapal yang membawa Kong tersebut Namun sebelum kita beralih ke scene berikutnya Terlihat di latar belakang adegan ini Seperti terdapat sebuah gunung dengan lava Dan cahaya di tempat itu sama seperti yang ada di trailer sebelumnya Pada saat Kong berada di Hollow Earth Cahayanya terlalu dramatis jika dibandingkan dengan cahaya Pada saat Jia bertemu Kong di Skull Island Kemungkinan ini adalah ketika Kong sudah ada di Hollow Earth Dan berusaha mengatakan ke seseorang di depannya Bahwa Hollow Earth adalah kampung halaman yang sebenarnya bagi Kong Bisa jadi scene ini adalah scene akhir film Ketika Kong benar-benar ingin tinggal di Hollow Earth Namun ini adalah teori belaka Jika teori ini benar-benar kejadian Maka ini adalah spoiler luar biasa Yang akan membuktikan bahwa Kong menang melawan Godzilla Kemudian di scene berikutnya Kita diperlihatkan dengan Godzilla Yang sepertinya akan berlabuh di Hong Kong Sebelum pertempurannya dengan Kong dimulai Ada hal yang tidak biasa dilakukan Godzilla di scene ini Godzilla terlihat menyalakan dorsal-dorsalnya Seakan-akan radiasi yang ada di tubuhnya overload Layaknya seperti kejadian di film Godzilla King of the Monsters Ketika radiasi nuklir di tubuhnya sudah sangat penuh Yang menjadi salah satu penyebab dirinya menjadi Burning Godzilla Memang sepertinya ini adalah adegan sambungan sebelum dia mengamuk di kota Namun menyalakan dorsal-dorsalnya bahkan ketika dia sedang berenang Itu hal yang tidak biasa Walaupun memang di film Godzilla King of the Monsters Ada rangkaian adegan di mana dia menyalakan dorsal-dorsalnya di dalam lautan Namun pada saat itu dia melakukannya untuk berkomunikasi dengan Monark Untuk menuntun mereka menuju King Ghidorah di Antartika Jadi ada tiga kemungkinan Yang pertama Godzilla memang melakukan itu untuk berkomunikasi dengan Kong Atau bahkan menantangnya Yang kedua dia sangat marah sehingga dia sudah siap siaga dengan napas atomnya Yang sudah fully charged atau siap disemburkan Atau kemungkinan terakhir memang ada yang memberikan asupan radiasi sebelum dia mengamuk Kutu Film tidak mau mengatakan bahwa itu adalah Mechagodzilla yang menyamar Karena seperti di video sebelumnya bahwa teori Mechagodzilla menyamar menjadi Godzilla Adalah hal yang terlalu kejauhan Dan terlalu cepat jika Mechagodzilla harus memiliki kemampuan semacam itu di film ini Butuh beberapa film lagi untuk melihat hal tersebut Agar cerita Monservers tidak terburu-buru Di rangkaian adegan berikutnya kita diperlihatkan kembali dengan pertempuran keduanya di atas kapal Dan kali ini Godzilla kembali menerima pukulan yang kedua kalinya setelah Kong tumbang ditempeleng Godzilla Jadi dengan demikian Godzilla sudah menerima 2 pukulan sedangkan Kong 1 Jadi 2-1 skor untuk Kong Kemudian kita diperlihatkan dengan keadaan di dalam kendaraan Monarch yang disebut Heave Yang digunakan untuk memasuki Hollow Earth Disini yang menjadi pilotnya adalah Nathan Lynn dan disebelahnya ada Aileen Andrew Serta mereka juga mengajak Jia Kemungkinan besar ini adalah adegan dimana mereka sedang mengikuti Kong masuk ke dalam Hollow Earth Namun sepertinya Godzilla menghadang mereka Kendaraan mereka terombang ambing karena Godzilla Ini bisa jadi Godzilla mengikuti mereka sampai ke Hollow Earth Atau Godzilla menghadang mereka setelah Kong sudah mendapatkan kapak dorsalnya dan hendak keluar Kita beranjak ke teaser kedua yang dimana disini ada banyak footage baru Di footage pertama akhirnya kita melihat kebiasaan Kong yang mengukul-mukul dada Ini biasanya menjadi simbol bahwa Kong siap melawan Atau Kong sudah memenangkan pertarungan Namun sepertinya ini adalah sambungan footage ketika Godzilla mendatangi kapal yang membawanya Kita bisa lihat dari langitnya yang serupa Dan disini Kong menunjukkan dirinya bahwa dia tidak takut Kemudian di footage selanjutnya Akhirnya kita bisa melihat keadaan Hollow Earth Yang selama ini menjadi misteri di Monsterverse Terlihat disini Kong menuju sebuah pegunungan didampingi oleh dua pesawat HIV Yang pastinya menuju tempat dimana kapak Kong diletakkan Disini terlihat ada cahaya yang muncul dari tanah Yang mirip dengan cahaya biru yang membentuk Godzilla yang diinjak Kong di trailer pertama Footage selanjutnya menunjukkan Godzilla sedang mengamuk di sebuah kota Dengan keadaan dorsal yang menyala seperti footage di teaser sebelumnya Kemudian kita diperlihatkan dengan Kong yang berusaha menghindari nafas atom Godzilla Dengan melompat dari satu gedung ke gedung yang lain Seperti dugaan kutu film sebelumnya Bahwa kejadian ini berada di Hong Kong Yang dimana bangunan-bangunan disana Rata-rata berukuran 300 meter Tiga kali lebih tinggi dari kedua Titan itu Disini diperlihatkan juga dengan Godzilla Yang sepertinya benar-benar tidak bisa dikontrol lagi Dorsalnya menyala Matanya menyala Mulutnya siap menyemburkan nafas atomnya Masih misteri apa yang sebenarnya membuat Godzilla segila itu Kemudian Madison Russell dan temannya Josh Valentine Mengunjungi sebuah ruangan yang sepertinya milik Apex Terlihat dari logo di dinding yang kutu film perkirakan itu adalah logo Apex Si penjaga ruangan tersebut berkata bahwa ruangan itu sangat besar Yang pastinya itu adalah tempat penyimpanan makhluk atau benda yang berukuran besar Atau bisa jadi senjata yang juga berukuran besar Dan terakhir kita ditunjukkan dengan konfrontasi Godzilla dan Kong Disini Kong sudah dalam keadaan tergeletak di tanah Namun Kong masih berani menantang Godzilla Walaupun sepertinya Godzilla sudah meminta Kong untuk tunduk padanya Namun karena Kong tidak tunduk kepada siapapun Seperti yang dikatakan di trailer pertama Jadinya mereka saling menantang satu sama lain Dari sini kita melihat bahwa Godzilla sudah tidak dalam keadaan mata menyala Sepertinya Godzilla sudah kehabisan sebagian energinya Karena pertarungan yang begitu sengit Di sekitar mereka juga terlihat bahwa bangunan-bangunan di sekitarnya Sudah banyak yang hancur Bagaimana menurut kalian tentang keadaan mereka berdua di footage ini? Tulis di kolom komentar ya Banyak sekali yang berkata bahwa ini adalah trailer terakhir dari film Godzilla vs Kong Namun nyatanya ini bukan trailer Namun teaser TV spot yang ditayangkan di televisi di beberapa negara Trailer kedua maupun terakhir akan selalu tayang di channel Warner Bros Pictures Atau di Legendary Pictures Jadi stay tune terus ya Dan informasi sementara tanggal tayang film Godzilla vs Kong di Asia Tenggara Termasuk di Indonesia adalah 25 Maret 2021 Lebih awal daripada tanggal tayang di Amerika Yang akan tayang tanggal 31 Maret Namun Kutu Film masih belum punya informasi Mengenai platform apa yang akan menayangkan film ini Sedangkan HBO Max tidak bisa diakses di Indonesia Atau mungkin khusus di Indonesia Penayangannya hanya akan ada di bioskop Yang sudah kembali beroperasi Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Saya Kutu Film See you in the next video 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 Bye bye Terima kasih sudah menonton!